Pria 46 tahun berdebar-debar sejak 4 jam sebelum masuk rumah sakit, rasa nyeri dada, pingsan, maupun sesak di sangkal pasien. Dia berdebar-debar. Nah, di 155, akra hangat, tensinya 160 dan cm. Nah, ini apa? Gelombang P tidak jelas. Kalau teman-teman lihat, ini gelombang P-nya tidak ada. Kieres sempit dengan irama regulat. Maka, ini adalah tampilan SVT. Teman-teman harus anu ya, sudah harus harapan kami, eh kakit, sudah harus bisa ya. Tapi enggak apa-apa, kalau masih belum bisa, banyak-banyaknya lah hatihan soal. Nah, kita menuju ke algoritma yang taki-aritmi. Taki-aritmi ini gimana cara membaca algoritmanya? Teman-teman lihat, kalau ada pasien dengan kondisi klinis taki-aritmi, dengan hard rate-nya biasa di atas 150, teman-teman harus pastikan dulu. RW-nya seperti apa? ABC-nya. RW-nya seperti apa? Oksigennya, jika hipoksemik, diberikan oksigen. SPO2 turun, diberikan oksigen. Lalu diberikan monitor kardiak. Setelah itu, dari taki-aritmi dilihat nih, ada hipotensi tidak? Ada alter mental status tidak? Ada tanda shock tidak? Ada ischemic chest discomfort tidak? Ada acute heart failure tidak? Hipotensi tanda dengan tensi, alter mental status dicekkan dengan BCS, time of shock, teman-teman lihat dengan akral dingin, oliguria, ischemic chest discomfort, teman-teman lihat dari gejala-gejalanya. ACS, acute heart failure, teman-teman lihat dari adanya gejala RPPP, atau adanya tungka edema. Nah, kalau dia yes, berarti tandanya dia termasuk taki-aritmi tidak stabil. Apapun EKG-nya, taki-aritmi tidak stabil, maka dilakukan kardioversi synchronized. Ingat ya, synchronized kardioversi. Pada pasien synchronized kardioversi ini, ada beberapa dosisnya. Kalau neuroreguler, dalam neuroreguler ini bisa misalnya, contohnya adalah arterial flutter, arterial flutter, dan sebagainya. Kalau neuroreguler, sorry, neuroreguler adalah SVT, kalau neuroreguler bisa AF, arterial flutter, wet reguler ini bisa VT, untuk wet irregular ini bisa VT polimorphic, ataupun AF with aberansi, SVT with aberansi, dan sebagainya. Nah, untuk pemberian synchronized kardioversi, ini jangan lupa harus diberikan obat penenang. Dalam hal ini bisa juga penggunanya macam-macam. Karena biasanya pasiennya masih akan sadar. Setelah kita cek dia, ternyata tidak ada ini. Ternyata pasien ini stabil. Maka kita lihat, wet KRS apa neuro KRS. Kalau dia wet KRS, ya, nah ini kita ke sini. KRS sempit teratur, maka kita bisa berikan, ini kalau SVT ya, kalau SVT kita bisa berikan manuver vagal 5-10 detik. Ingat manuver vagal, syarannya tidak boleh ada beruhi ya, jangan lupa ya, tidak boleh ada beruhi. Bila tidak berespon, melakukan hal serupa pada sisi sebelahnya. Kalau membaik ya sudah. Kalau tidak berespon lagi, beri adenosin 6 mg intravena. Kalau adenosin dosisnya 6 mg, kalau kita punya ATP 10 mg, tapi kita hampir tidak punya. Setelah punya adenosin. Dalam 1-2 menit tidak membaik, berikan adenosin 12 mg. Kalau arterial flutter, kalau ini takia adenosin stabil, bisa diberikan beta-blocker atau CCB. Kasium channel blocker. Kalau sempit tidak teratur, bisa diberikan anti-arietmia beta-blocker atau CCB, atau bisa diberikan digoxin atau amiodaran. Jawabannya adalah manuver vagal juga ya, karena pasien ini SVT dan dia masih stabil. Ini dibuktikan dengan tensi masih bagus, masih komposmentis, dan sebagainya. manuver vagal. Ada yang mau ditanyakan? Sampai nomor 9? sitten? selamat menikmati